Halo teman-teman, semuanya kita lanjutkan lagi mengembangkan toko pakaian kita bersama di serial Clothing Store Simulator. Bang Haji udah sempetin untuk ngerapiin toko kita dulu supaya gak semeraut. Selain itu juga kemarin, kita udah berhasil merekrut karyawan yang bisa menggantikan peran kita sebagai kasir. Jadi kita gak perlu melayani pelanggan lagi. Tapi ada masalah baru sekarang, karena pelanggannya banyak, jumlah stoknya cepat habis. Jadi Bang Haji mau ngejar supaya bisa segera merekrut karyawan yang bekerja sebagai tukang ngestok barang dagangan kita. Nah Bang Haji bakal nunjukin ya gimana kondisi toko kita saat ini dalam 321. Taraaa! Jadi gue nambahin tanaman di belakang kaca ini supaya keliatan elegan gitu kan ketika masuk disambut oleh stand sepatu. Ini adalah area busana wanita, cuman untuk belakang ini gue taruh daleman ya, biasa daleman di pojok-pojokan temen-temen. Kemudian area sini busana pria, manikinnya gue pindahin agak kesini, dan ini juga busana pria. Nah kemarin ada yang komen, Bang itu manikinnya bisa dikasih sepatu gak? Kayaknya bisa temen-temen, gue juga penasaran ya, gue bakal ambil dulu disini ada sepatu lari. Kita ambil satu, sepatu casual satu, sepatu cowok yang lari satu, casual satu. Contohnya ini nih, ini kan dia pakaian casual, kita kasih sepatu casual, bisa temen-temen. Keren, sepatu lari, aduh keren ya kan? Sepatu casual, sepatu lari. Sedap, keren temen-temen. Nanti gue bakal ganti-ganti ya pakaian manikinnya, kenapa? Karena biasanya kalau kalian ke toko baju itu kan seasonal ya. Setiap pergantian musim mereka ganti pakaiannya, kayak unique logo gitu temen-temen. Kadang-kadang bahkan habis ya, yang kita mau, yang dari season sebelumnya. Dan BTW, sekarang kita udah level 17. Sebenernya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan disini sebelum kita mulai. Tapi gue buka toko aja supaya cepet naik levelnya ya. Ini kasir kita saat ini, kalau orang ngantri bisa banyak ya temen-temen. Nah, kita ke komputer dulu. Disini bakal aja pengen nunjukin, kita bisa membeli sebuah rak baru, yaitu rak sepatu yang ukuran besar guys. Yang atas ini gak gitu penting ya, ada manikin, ada tempat fitting room yang baru juga, pengen gue beli temen-temen. Harganya lumayan mahal, tapi gue pengen cobain, uang kita ada banyak, gue bakal beli 3 disini. Kemudian kita bakal beli shoe shelf ini, kita beli 4. Karena kita punya 4 jenis sepatu, kita ngeluarin uang lumayan banyak ya, 4 ribu. Separator gue belum beli dulu ya, kemudian kita bakal beli sedikit storage box disini. Dan sisanya kita bakal nyetok barang. Nah, disini ada beberapa barang yang stoknya sedikit, tapi itu saat ini kita biarkan dulu lah ya. Kita biarkan dulu, kita beli dulu ini semua. Nah, kemarin di akhir juga Bang Aji udah sempet untuk mendesain tas jualan ya. Lihat tuh, tas jualannya bagus banget temen-temen. Ada tulisan EJ Store, lihat tuh EJ Store, cakep kan? Cakep dong. Nah, udah datang, kita langsung aja ngambil rak dulu kali ya, rak sepatu. Coba kita letakin ukurannya gimana? Oh, bagus temen-temen. Baiklah, baiklah, kita bakal menggantikan peran dari rak sepatu ini dengan rak sepatu ukuran yang lebih besar. Supaya nggak terlalu banyak makan space gitu. Nah, gue bakal ambil sepatunya. Ini muat banyak ya, semoga bisa muat banyak guys. Oh, muat banyak temen-temen. Oh, muat banyak banget nih. Wih, muat banyak. Oke, nice. Bahkan lebih banyak daripada 2 rak ini. Ini berita baik. Jadi, rak yang nggak kepakai ini bakal langsung gue jual aja. Nice. Box-nya gue letakkan di sini dulu ya. Ini box kosong. Nah, ini gue bakal pindahin ke sini. Oke, kita bakal ambil rak barunya lagi. Kayaknya gue kebanyakan ini beli raknya. Gue beli 4 ya. Atau beli 6 tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semoga kepakai semua nanti ya. Nice. Keren, keren, keren. Ih, ada yang kebuka tuh. Ih, oh, bisa kebuka gitu kocap. Oke, ini kita buang ya. Eh, jual maksudnya. Nah, udah aman ya. Ini ada sepatu wanita di sini. Nah, kemudian untuk sepatu cewek juga kita ganti aja sekalian. Oh, ini fitting room yang gede temen-temen. Cakep. Oke, oke. Tapi lebih bagus fitting room gue ya. Ini kegedean temen-temen. Gede kali fitting room-nya ini. Terlalu besar nih, terlalu besar. Oke, oke. Kita simpan dulu fitting room-nya ini. Sementara di sini. Nanti baru gue pasang ya temen-temen. Nanti saat ini gue belum bisa mengurang fitting room ukuran rasa-sah itu. Oke, kita letakin di sini dulu ya. Ini pindahin. Pindahin di sini. Oke. Nice. Kita ambil ya. Letakin. Mantap. Ambil. Letakin. Letakin. Misalnya kita jual. Jual. Ini ambil isinya. Kotaknya kita taruh di luar. Mantap. Satu yang terakhir temen-temen. Kita sekarang udah punya komplit nih. Kalau kayak gini. Cakep nih. Mingir bu. Oke. Kita ambil ya sepatunya. Sepatunya lumayan laku dan harganya relatif mahal ya. Jadi sangat-sangat menguntungkan. Kita jual. Jual. Nah, ini space-nya jadi lebar lagi kan. Mantap. Mantap ya. Ada mantap. Oke. Berikutnya. Yang mau kita lakukan adalah. Kayaknya gue pengen nambah produk baru. Jadi di level 17 itu. Kalau nggak salah kita bisa beli license guys. Brand ya. Nah, Modena namanya. Ada pakaian pria 4. Dan wanita 1. Jadi gue harus nambahin rak dulu. Kita beli raknya ya. Beli 2 rak. Nah, ini kita udah beli 2 rak ya temen-temen. Bang Aji bakal beli dulu. Gue pengen nunjukin. Kita juga bisa merekrut karyawan baru nanti di level 20. Yaitu restocker. Di level 25 kita bisa merekrut warehouse worker. Ini sangat pembantu sih pastinya. Nah, selama pelanggannya belum penuh-penuh banget. Kita masih bisa hanya menggunakan 1 kasir ya. Nanti kalau udah penuh banget kita harus pakai 2 kasir temen-temen. Nah, sekarang gue bakal ambil rak ini. Kita letakkan di sini. Untuk pakaian prianya. Selain ini kita beli license-nya. Kemudian pesen barang yang mau kita jual. Nah, bikin serapi mungkin lah ya intinya. Serapi ya. Lumayan lah. Agak-agak kelebar dikit. Nggak apa-apa untuk saat ini. Karena gue belum berencana nambah... Ini sih. Nambah rak lagi. Gini deh. Oke, sudah keren ya. EJ Store. Keren kan? Kemudian gue bakal langsung aja membeli license-nya temen-temen. Modena kita beli. Harganya Rp. 1350 ya tadi ya. Kemudian kita beli produknya. Produknya yang stoknya masih 0 nih ya. Kita beli masing-masing 2 dulu aja. 2, 2, 2, 2. Oke, Rp. 2.500. Kita langsung bayar aja ya. Bye. Uang kita sisa Rp. 10.000. Nah, stok-stok barang udah mulai kosong ya temen-temen untuk saat ini. Jangan lupa kita juga setting harganya nanti. Kita manfaatkan kota ini. Biar bisa langsung ngambil banyak barang sekaligus. Seperti ini. Nah, ini strateginya temen-temen ya. Kemudian kita bisa letakin. Ini kaos ya. Kaos tuh disini bagus nih. Kita letakin aja. Nah, ini ada baju. Ini sebenarnya harusnya nggak disini guys ya. Tapi untuk sementara gue taruh sini dulu deh. Nggak apa-apa. Ambil kardus lagi. Kita ambil. Oh, ini pakaian tracksuit ya. Oh, keren nih tracksuit nih. Ini pakaian untuk olahraga temen-temen. Jadi cocok untuk manikin yang gambar lari ini guys. Yang lagi lari ini kita ambil pakaiannya. Kita letakin di tempatnya masing-masing. Kita ambil satu tracksuitnya. Eh, salah pencet. Taruh disini. Sedap. Keren nggak? Tuh. Keren ya. Kita ambil sisanya. Kita letak ke disini untuk dijual. Nah, ini harusnya hadap ke sana guys. Ini salah arah nih. Nah, ini salah arah. Ini harus diperhatikan juga arahnya. Jadi orang dari sini ngeliatnya. Oh, gini kan. Satu arah semua. Lanjut. Kita lanjut ke produk yang baju biru dulu. Mantep. Baju biru kita letakin disini aja. Mantep ya. Oke. Kemudian celana ya. Kita juga ada celana disini. Celana pria. Ini harus diletakin di tempat yang ada di sono guys. Nah, ini kan jualan celana nih. Yang kiri jualan jeans. Yang kanan jualan celana pendek. Gitu ya. Ya, biar kepake lah semua spacenya. Oke, mantep ya. Oke, berikutnya. Kita bakal ngambil pake. Eh, ini jangan nih. Ini locker dong. Fitting room ya. Pakaian selam wanita nih. Kita bisa letakin di dalam situ ya. Itu masih ada space kosong guys. Sementara disini dulu. Oke. Nice, nice. Daripada gak kepake kan spacenya. Oke, untuk saat ini sementara seperti ini ya teman-teman ya. Masih banyak yang kosong. Nanti bakal kita restock-restock. Banyak stock barang yang mulai habis ya. Kita langsung next day aja. Ada 32 pelanggan. Dapet 6.000 dolar sehari. GG gak tuh. Nah, sekarang kita bakal mulai nyetok barang. Gimana caranya? Nah, ada cara cepatnya guys. Gue juga baru pelajarin ya. Jadi, cara cepatnya adalah kita ke bagian wholesaler. Kemudian kita ke bagian baju yang mau kita stock. Misalnya ya, pakaian ini men's sweater. Kita stock 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 teman-teman ya. Kemudian kita beli 1 buah box ini. Yang isi 60. Ini isi 60 ya. Ini 60 ya. Nah, kita beli 2 deh. Ya, kemudian kita bisa beli ini juga 60. Atau 2, 3, 4, 5, 6. Nah, caranya stocknya gini guys. Kita taruh ke gudang. Toko udah buka ya. Sembar kita nunggu karyawan baru teman-teman. Jadi, kita langsung aja ambil kotaknya. Kita isi semua pakaian ini. Sebenernya ini udah ada isi di dalam stocknya. Tapi gak apalah. Nah, dia bisa stock langsung 60. Ini strategi gue nih. Disini juga ada 10 ya sisa ya. Gak apa-apa. Ini gue ambil aja keluar nanti kotaknya buat kalian. Gue stock dulu yang disini ya. Kotak lagi ini dulu gak apa-apa. Kemudian kita ambil aja kotaknya ini. Kita buat ngambil pakaian wanita ini. Nah, jadi kita bakal nyetok semua barang. Total minimal 60 guys. Satu box ya. Kita letakkan di tempat baju wanita. Oh, baju wanita kiri ya. Baju pria kanan. Oke, oke. Ini baju wanita guys. Ini baju pria. Gitu. Oke. Ada mantep gak tuh? Oke. Luxe lineman gak available katanya. Ada yang kosong ya stocknya. Maaf ya bu ya. Nanti gue bakal isi stocknya. Harap bersabar. Ini lagi proses pengisian barang nih. Kemudian kita beli ini ya. Sama juga kita beli 6. Ini juga kita beli 6. Karena maksimal kita mesennya cuman 15 guys. Satu kotak bisa isi 60. Gitu. Jadi gue isinya pelan-pelan kayak ini. Ini udah gigi sebenernya. Strategi kita. Nanti ketika level 20 udah enak. Karyawannya tinggal ngisi-ngisi doang. Gitu. Strategi yang sangat mantap. Oke. Kemudian ini juga kita isi ya. Pakaian wanitanya. Dengan demikian, uang kita itu bakal mulai berkurang. Karena gue udah mulai nyetok barang nih. Oke. Jalan terus ya. Uang kita akhirnya kepake nih. Dari tadi gak kepake soalnya. Kita beli ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beli kotak 2 biji lagi. Nah turun terus uang ya. Gak apa-apa. Nanti kita restock semua barang disini. Yang mulai kosong-kosong. Ini kan kosong-kosong nih kan banyak kan. Udah mulai kosong banyak nih. Ini kotak gak kepake ya. Kita pake buat ngisi ini. Kalau mau ya kita bawa kesana dulu. Buat nyetok barang yang ditoko dulu. Baru kita simpan. Ya. Oh BTW ini kita buka iklan guys. Buka iklan. Iklan. Iklan buka. Biar cepet pelanggannya datang rame. Nah kita ambil dulu. Kita letakkan dulu disini ya. Biar penuh dulu stocknya. Agak kurang nih stocknya. Nah baru kita masukin ke belakang sini. Ini bawahan ya. Taruh di bawah. Ini bisa kita majuin lagi. Nanti bisa muat depan belakang guys. Lihat tuh. Gue gak tau ini bisa muat kayak. Di atas ini. Oh atas cuma bisa muat satu kotak ya. Yang bawah bisa muat dua kotak nih sebenarnya. Tapi untuk sementara gue pojokin aja dulu. Karena variasi produk kita juga gak banyak ya guys. Lebih rapi gini kelihatannya. Nah nice nice. Strategi yang sangat baik sekali dari Bang EJ. Oke. Yang atas. Oh udah ada depannya. Ini coba. Simpanannya. Gak perhatikan aku. Tau sini ya. Sementara gini dulu ya. Gak perhatikan teman-teman. Rupanya udah ada kita stock banyak disini. Di atas sini. Ntar buat simpan yang disitu aja ya. Oke waktunya ada 7 ribu lagi. Gak apa-apa. Ini udah. Ini selana sekarang ya. 12345678. Ini banyak dikit lah. 123456. Oke. Habis lagi uang kita. Habis terus uangnya. Ini bukan tempat kotak ya. Kotaknya semua satu lagi nih. Kita ambil ya semua selananya guys. Ambil 30 dulu. Gue restock dulu. Karena selananya habis di display. Nah kita masukin dulu di display ya. Supaya. Yang mau belanja gak ngecewa nih. Itu apaan ya? Kok ada yang di atas itu apaan ya? Oh celana. Nah udah mantep ya. Udah mau naik ke level 19. Gak usah khawatir. Level 20. Kita bakal rekrut karyawan baru. Dan semuanya bakal jadi lebih mudah. Oke mantep ciwa. Selananya udah beres. Oh masih ada ya. Oh banyak kok beli ini. Selana pria kita letakin disini. Ini oh ini ada kotak. Jangan lupa beli kotak yang banyak ya. Nice. Nice. Kita bisa paralel ya. Kita skip aja harinya. Eh bajunya beda kan. Dengan beda. Kita skip aja harinya. Dapet 29 customer. Ada beberapa produk yang gak ditemukan ya. Dapet 5.600 dolar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita ngejar level dulu nih. Setelah ini ada yang tukang nge-stock. Udah gampang semuanya. Nah sekarang kita bakal beli produk berikutnya. Ini ya. Ini udah habis banyak ya. Beli 7 ini ya. Kemudian ini juga beli 7 deh. 6 deh. Biar bisa beli 2 kotak. Baik. Nice. Datang lagi barangnya kan. Jangan lupa kita stock yang ada di toko dulu. Nice. Abis ini kita bakal nge-design ya teman-teman. Untuk sementara kita masih fokus nge-stock dulu nih. Karena emang stock barangnya abis. Mau gimana. Oke. Kita ambil lagi ya. Ini udah asik banget teman-teman. Progress kita udah sangat-sangat oke nih. Ntar kalau ada karyawan semuanya jadi gampang. Pakain pria kita letakin di sini. Oke. Sekarang ini daleman ya. Daleman wanita nih. Sementara lagi naik level 19. Mantap. Oke. Kita letakin dulu ke display. Habis soalnya. Loh daleman wanitanya kok habis semua ini. Habis semua ya guys ya. Apa yang ada di sini nih. Ini satu stand juga buat daleman perempuan. Habis semua dalemannya cuy. Oke. Oke. Udah aman-aman. Stocknya pada habis semua guys. Oke. Banyak yang di itu juga ya. Oke. Letakin di atas dulu deh. Oke. Kita lanjut ya. Barang gue udah pada kosong-kosong nih. Level 19. Nice-nice. Kita udah beli sampai sini. Ini Modena udah ada. Tapi stocknya belum gue tambahin ya. Kita tambahin stocknya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh. Habis temen-temen. Duit kita habis guys. Duit kita habis. Bis, 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 bis. Bis. Sweaternya juga habis. Ini masih ada. Oh ini bukan. Gue salah mulu deh. Oke. Ini ada tempat. Eh tempat. Ini ada. Celana yang. Abis stock ya. Abis nih. Semuanya barangnya. Oke. Semoga laku semua ya. Sabar. Kita ambil lagi. Pelan tapi pasti sih. Uang kita kepake semua setidaknya. Celana kita taruh di bawah. Mantap. Sekarang pakaian biru nih. Likit lagi nih. Harap bersabar ini ujian. Oke. Beres. Uang kita sisa 1.500. Udah agak sulit nih. Kalau mau nyotok banyak. Kan ada banyak barang yang mulai habis ya. Gue liat dulu. Ada. Pakaian wanita. Dress. Hitam. Oke. Kita liat ya. Terakhir kita udah sampe sini. Kita liat stocknya aja sih. Stocknya kalau di bawah 50. Masih sisa dikit. Berarti ini kita udah habis stocknya. Beli 2. Ini beli 2. Beli 1. Beli 2. Beli 2. Wah pada habis semua nih yang bawah nih. Kita beli dulu ya semuanya ya. Beli masing-masing 1. Ada yang 2. Jangan lupa beli kotak juga guys ya. Kita beli kotak. Oke. Sedikit lagi naik level. Aduh kok gue taruh di gudang. Kocak. Harusnya udah ditaruh toko aja. Gapadeh. Udah sempat kepencet guys. Maaf ya. Nah sepatunya kita bakal letakin langsung. Habis soalnya nih. Habis guys. Cepet banget penjualannya. Gitu. Mantap kan. Sepatu dulu aja. Sepatu dulu aja. Sepatu. Lumayan. Laris manis ini sepatu soalnya. Laris manis bos. Belanja yang banyak bos. Mantap. Bisa lah ya. Level 10 dikit lagi. Eh 10 level 20. Pakaiannya habis juga nih. Kemejanya habis guys. Ngapain gue pake kotak ya. Kalau 10 biji doang kocok. Ngambil sepatu yang pake kotak guys. Karena sepatu cuma bisa pegang 4. Kalau yang lain. Pake ini aja. Pake. Tangan aja. Nice. Eh kelebihannya satu. Gak patah sini dulu. Terakhir ya. Untuk sepatunya. Oke. Kita letakin yang terakhir disini. Mantap nih temennya. Udah oke banget. Sedikit lagi baru naik level. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Uang kita masih stuck ya. Di angka. 2 ribuan. Ini kayaknya dalemen cewek ya. Oh enggak. Gak usah pake kotak sebenernya. Gua pencet mulu. Nah kotak yang ada disini. Nanti kita ambil-ambilin semua nih. Bisa kepake semua soalnya. Buat centok-centok barang. Kita ambil dulu ya nih. Bola balik gaming. Oke. Kita lewati hari dulu guys. Biar kepake. Nah 36 pelanggan. 5.700 dolar. Ada 8 produk yang gak ada. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Kita buka toko lagi ya. Hari ini naik level nih. Hari ini fix. Kita udah punya karyawan. Untuk nyetok-nyetok barang. Gua bisa fokus untuk nge-design selainnya. Nanti kalau ada karyawan usus duri gudang. Lebih gampang lagi temen-temen. Kita fokus. Untuk membangun toko aja. Gak usah aneh-aneh. Terakhir. Dress ya. Oke. Oh iklannya udah habis aja tuh. Cepet amat iklannya habis. Kita bikin iklan lagi ya. Nice ya. Oke. Udah mantul. Semua stok barang terjaga. Paling ada yang agak sedikit kurang ya. Seperti celana jeans ini. Nanti gue bakal tambahin lagi. Ini juga. Udah gak ada ya barangnya. Kita lihat dulu di dalam sini. Ada yang ninggalin barang. Kita balikin ke tempatnya masing-masing. Ini yang habis apa ini? Oh pakaian ini habis juga ya. Enaknya di game ini adalah ketika kita mau naruh barang. Dia kasih tau lokasi barangnya. Gue suka ini. Jadi sangat mempermudah gameplay. Nah beres ya. Ini ada barang di lantai. Oke kenapa gak ada yang bayar ya? Ayo bayar. Ayo bayar. Ayo bayar. Biar cepet nih. Naik level nih. Biar asik. Gak gitu gak asik coy. 2000 uang kita ya. Sebenernya di level 20. Itu kita juga bisa beli brand baru ya. Brand wanita. Dan juga yang paling penting. Kita bisa memperbesar toko. Oh butuh 6000 dolar temen-temen. Udah bisa ternyata ya. Selain ini ya. Gue bakal fokus stok dulu. Biar semua stok barang gue itu terjaga di angka 70. Nah kita udah sampe sini ya. Nih kita bakal beli suit ini nanti. Beli 1, 2, 3, 4, 5. 6. Beli 6 ya. Oke. Eh kok 7 sih. Oh cek. Salah pencet. Biar ada kerjaan kita beli aja dulu ya. Sambil nunggu level 20. Biar ada kerjaan guys. Nah. Nanti restocker yang datang tinggal kerja doang nih. Semua stok barang udah terjaga. Mantap. Kita letakin di sini. Di atas aja ya. Baju support. Ini. Oh fitting room. Kita beli lagi ya temennya. Ini udah. Ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup ya duitnya. Duitnya pelan-pelan naiknya soalnya. Masukin lagi. Enak nih. Udah terjaga semua stoknya. Taruh di sini. Oke. Kita beli lagi ya. Ini beli 6 lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Pas sekali uangnya. Jangan lupa beli kotak juga. Dikit lagi. Ayo cepat. Nah. Pas ini guys. Pas. 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 Udah naik level nih. Udah ganteng nih. Gue ambil dulu ya. Ini biar kotaknya kepake nih. Nah. Kotaknya bisa kita. Bawa pergi dari sini. Jadi di toko kita. Jangan ada kotak lagi ke depannya. Hanya ada produk doang. Kan aneh ya. Jualan barang ada. Kotak. Di tengah jalan. Nggak profesioneng banget gitu loh. Ini baju sport wanita. Kita letakin di atas. Ini ke meja nggak laku-laku ya. Waduh. Baju ini malah yang habis ya. Baju dressnya. Buang kita udah 2.000 lagi. Cepet ya. Kita beli sepatu. Sepatu gue pengen nyetok. Tapi nanti baju dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Oke nice. Habis. Level 20 guys. Akhirnya teman-teman. Kita bisa merekrut karyawan. Restocker. Hire langsung ya. Nice. Teman-teman. Kita punya restocker. Mana-mana tukar restock. Tukar restock mana? Tukar restock. Tukar restock. Itu dia. Guys. Kita udah punya tukar restock. Dia bakal ngeliat barang apa yang kosong. Kemudian dia akan langsung pergi ke toko kayaknya ya. Eh ke toko. Ke gudang. Loh. Ngapain kau? Oh itu ada yang terjatuh di lantai ya. Oke dia lagi ngapain itu guys. Ngapain dia? Waduh. Feeling gue nggak enak nih. Kayaknya nggak bisa diandalkan nih orang nih. Lo ngapain bro? Oh dia lagi ngambil-ngambil barangnya yang jatuh tergeletak di lantai. Oke. Kita biarkan dulu ya. Gue belum tau ya seberapa efektifnya dia bekerja. Semoga dia bisa restock semua barang-barang gue ya. Dia bakal ngambil barang-barangnya berceceran dulu. Prioritas utamanya. Nanti baru yang lain. Oke. Kita biarkan dulu kalau gitu. Kita ambil lagi ya kotaknya disini. Ada selana wanita. Kita ambil aja semuanya. Udah enak nih. Kalau kayak gini mainnya kan enak. Udah ada orang yang bisa kita tugaskan. Untuk nestock-nestock barang. Oke. Ada satu yang kelebihan ini. Kelebihan satu. Nggak apalah. Taruh dulu. Nah kan dia udah mulai ngambil barang guys. Mantap boss. Lihat tuh. Dia mulai nyetok teman-teman. Iya kan. Jadi gue bisa nyantui sekarang. Lihat tuh. Dia bakal nyetok sesuai dengan barangnya masing-masing. Nah. Pinter bro. Gitu dong. Baru karyawan idaman. Kita lihat ya. Ada bok-bok ada disini. Ini ada bok ya. Boknya kita buang aja yang stock 40. Kita butuh yang 60 doang. Kita beli lagi ya pakaian ya teman-teman. Supaya stocknya terjaga. Kita beli lagi pakaian ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah kalau sekarang gue nggak. Aduh. Duit gue cukup gak ya. Buat bayar karyawan guys. Kayaknya nggak cukup deh. Besok-besok ilang nih karyawan gue nih. Uang gue abis sisa 20 teman-teman. Sesat ini. Oke gitu coba dulu deh. Nah tapi belum ada orang yang bisa kita tugaskan untuk ngurusin gudang. Jadi yang gudang masih gue handle sendiri teman-teman. Sementara kayak gini lah. Nggak apa-apa ya. Nanti ke depannya bakal ada karyawan yang bisa nge-handle semuanya. Jadi jauh lebih gampang. Nah gue bakal skip hari ya. Skip hari dapet 31 pelanggan. Daily improvement lumayan ya. New balance minus guys. Uang kita minus gara-gara. Gak cukup buat bayar karyawan coy. Tapi karyawan gue masuk gak? Tetap masuk kerja ya. Tapi uang kita minus teman-teman. Jadi gue harus cepat-cepat ngasilin duit nih. Nah kita gak usah capek-capek lagi lah intinya. Udah ada yang kerja untuk kita kan. Terima kasih ya. Tolong isi stok semua barang ya pak. Nah intinya kita harus atur. Gambarnya ini sesuai dengan produk yang mau kita jual disini teman-teman. Jadi jangan sembarangan gue taruhnya sekarang. Karena kemarin tuh gue masih ada taruh yang gue taruh sembarangan maksudnya. Gue nunggu dia dulu ya. Nice. Barulah kita bisa mulai ngecek-ngecek lagi. Barang apa yang mau kita beli ke depannya. Brand baru nanti ya. Uang kita belum cukup. Mungkin gue bakal nambahin tanaman. Atau manekin ini teman-teman ya. Ini udah bagus sih. Manekin. Ini ada lampu juga sih. Lampu, tanaman, ada bangku buat nunggu. Ih bagus juga ini bangkunya. Tapi ini sempit banget coy. Belum cukup lah ya kita spacenya. Gue harus ngecek level 25 juga sih. Nah ini gue bakal percepat sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman uang kita udah mulai nambah lagi. Sekarang udah jam 5 ya. Pelanggannya tetap banyak. Gue masih ada kendala sedikit di stok ya. Ada beberapa barang yang stoknya udah mulai menurun signifikan. Gue harus segera ngisi disini. Gue bakal beli selanen lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke nice, nice. Sisa sepatu ini kita mulai kurang abis. Kurang banyak ya. Oke. Sepatu agak mahal ini. Nah. Setelah semua stok barang terjaga. Kita baru fokus untuk. Menambahkan. Produk borok baru ya. Oke. Mantap nih. Selana ini juga stoknya udah mulai berkurang. Sisa sepatu doang ya teman-teman. Jadi ya sepatu doang. Oke. Bekerja kita. Bekerja dengan sangat baik ya. Nah. Sepatu. Kita letakkan di bawah. Nice. Mantap ya. Mantap bang. Mantap. Oke. Mantap. 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 Mantap semua belanja dengan baik. Ini ada banyak barang di lantai nih. Kok bisa lah. Kok bisa ada banyak barang di lantai ya. Bingung gue. Wah dia itu kayak nutup ini kayaknya. Feeling gue kita gak bisa langsung buka toko ya. Gue harus tungguin si karyawan ini untuk ngisi stok dulu. Kalian bisa lihat stoknya tetap gak ngejer nih. Karena yang beli lebih banyak daripada yang ngisi stok. Jadi stok barangnya cepet banget. Ini ya. Habis. Oke. Semua baju udah kalian bisa lihat stoknya 60, 60, 60, 47, 70, 60. Nah. Sisa sepatu ya. Sepatu masih ada di angka yang cukup rendah. Kita bakal nyestok dikit ya. Oke kita nyetok sepatu juga temen-temen ya. Jadi semua sepatu bakal gue tambahin stoknya. Sehingga kita punya jumlah sepatu yang terjaga. Oke. Karena harganya lumayan mahal nih sepatu. Semua stok sepatu sudah terjaga setelah ini. Sudah salah pencet. Kita ambil dulu ya. Ambil semuanya. Terima kasih. Sepatu cowok taruh sini. Boknya kurang nih kayaknya ya. Boknya kurang satu nih. Oke. Boknya kurang satu kayaknya guys. Gue nyari bok dulu ya. Biasanya disini ada bok-bok sisa nih. Udah gak ada ya. Oke. Boknya udah pada habis temen-temen ya. Nah. Ini baru bisa kerja si abang ini. Ketika gak ada pelanggan. Kalau ada pelanggan susah dia kerjanya. Habis mulu stoknya. Dia cuma bisa ngisi satu jenis kayaknya. Sepatu udah aman. Semuanya udah aman. Kalau misalnya dia stoknya rata-rata di angka minimal 20 lah ya. Gue bakal jaga terus stoknya ya. Nah ini misalnya udah 28 kita beli lagi. 1, 2, 3. 4 contohnya. 3 aja deh. Kita beli 3. Jangan lupa beli bok 2. Gue gak tau ya. Kita belum bisa bikin topi guys. Gue cobain gak bisa loh. Oke. Beloknya. Eh ngapain gue tal... Celana disini. Salah ini. Celana udah ada isinya. Udah ada ini. Oh. Kebetulan kosong tuh celananya tuh. Tukar aja boknya ya. Iya pinter juga. Boknya ini kita pake buat sepatu. Nah sepatu kan udah ada ya. Gue salah beli nih kayaknya. Oh enggak enggak. Udah bener. Nice. Beres ya. Semua stok barang udah terjaga. Kalian bisa liat ya. 60, 60. Ada yang 30 ya. Udah mulai berkurang. Ini celana... Wanita juga udah mulai berkurang ya. Di angka 7 doang. Nanti harus segera gue stok teman-teman. Nanti ke depannya. Gue stok dulu ya. Celana yang pendek itu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Duit gue udah abis guys. Mau buka brand baru harganya 2 ribu. Mau buka... Area baru itu 6 ribu. 6 ribu ya. Mahal. Mahal sekali. Oke. Gue nunggu sampe punya ini sih. Karyawan bisa ngatur... Barang masuk ke gudang. Saat ini belum ada soalnya. Ini enggak kepake ya. Ini juga. Mau gue isi disini. Ini kenapa enggak ada isinya ya. Bentar gue percepat dulu guys. Isinya untuk mengisi semua stok barang yang ada disini. Oke teman-teman. Akhirnya semua stok barang kita sudah terisi penuh. Siap untuk jualan ya. Jadi... Karyawan kita udah berhasil mengisi semua produknya. Dia enggak anggur disini. Lo bisa lihat. Tunggu sebentar ya bapak ya. Kita langsung lanjut aja. Kita lihat. Di hari ke-28. Kita mendapatkan 40 pelanggan. Ada 8 produk yang enggak bisa ditemukan. Enggak usah khawatir. Besok enggak bakal ada lagi produk yang enggak ditemukan ya. Kita langsung buka toko. Buka iklan. Di sana juga bisa buka iklan guys. Tapi ini harganya berapa? 500 dolar teman-teman ya. Gue bakal beli... Bukan beli ya. Bikin iklan nanti setelah ini teman-teman. Nah. Sekarang penjualan kita bakal jauh lebih lancar. Kita bisa fokus untuk menambah manekin nanti ya. Mumpung ada space kosong disini. Gue beli... Ini dulu sih. License teman-teman. Kita beli license dulu. Brand. 2000 dolar. 3 pakaian wanita. Berarti gue harus punya 3 space untuk wanita. Sedangkan disini. Kita hanya punya 1 space ini ya. Ini kan kembara. 2 ini. 2 space ini. Kita cuma punya 2 space teman-teman. Kita butuh 3 space. Hmm. Letakin dimana ya. Satu-satunya cara adalah. Di bagian belakang sini nih. Ini ya. Pakaian ini kita enggak jual disini kali. Gue juga pengen ganti. Ini ya teman-teman ya. Manekin kita semua dengan. Pakaian yang lebih keren gitu loh. Pake sepatu cowok. Pake sepatu cowok. Ya enggak apa. Ceweknya pake ini aja duduknya. Kita belum punya variasi yang banyak teman-teman. Nice. Kirin. Oke. Ayo cepet belanja belanja belanja. Enggak pake lama. Ibu-ibu silahkan belanja ibu. Ya kita butuh uang yang banyak. Disini gue udah gak usah ngatur stok lagi. Karena udah ada petugas. Tapi ya masih lama ya duitnya ya. Bingung gue. Kenapa duitnya makin dikit ya. Karena gue pake terus teman-teman duitnya. Buat beli stok tadi. 60, 60, 60. Kalau kejual semua kayak raya kita nih. Masih ada aja barang yang jatuh kayak gini. Bingung gue. Oke. Terima kasih bapak. Uang kita udah 600. Kita buka iklan lagi disana teman-teman. Butuh 500 doang tadi buka iklan. Kita bikin iklan lagi ya. Kita biarkan dulu tuku kita. Oke. Siapa tau disini ada tempat iklan lagi. Update gak? Gak ada ya. Gak ada tempat iklan lagi teman-teman. Cuman ada 2 tempat iklan. Yang bisa kita manfaatkan. Oke. Ini sampe keluar-keluar gini ya talamannya. Keren juga. Mundurin dikit-mudur dikit. Biar lebih elastis. Yang terlalu dekat dengan. Nah cakep kan. Oke. 1000 dolar. Kita liat satu pelanggan belinya berapa? 3, 4, 5. Oke. Dapet berapa? Dapet 300 dolar guys. Lumayan ya. Satu pelanggan 300 dolar oke banget lah. Tadi produk baru udah gawator ya semua harganya. Nah 300 dolar lagi. Oke. Sampai ngantri-ngantri boss. Udah level 21 teman-teman. Uang kita udah dikat 1700 dolar. Kayaknya gue udah butuh kasir baru guys. Kita beli kasir baru guys. Kita beli kasir baru nih. Kalian bisa liat. Antriannya udah hampir penuh disini. Nah kalau kasir baru gue letakin dimana ya. Kita butuh kasir baru nih. Kasir baru. Kasir baru. Apa taruh disebelahnya ya. Stand sepatunya kita taruh disitu semua. Ide bagus sih. Stand sepatunya kita taruh gini aja ya. Sementara. Space kita terbatas saat ini. Eh salah pencet sih. Gini dulu ya sementara ya. Supaya gue bisa taruh satu lagi disini teman-teman. Ini gue geser agak kiri sini. Ide bagus. Oke kita. Ini ya teman-teman ya. Beli satu kasir lagi. Furniture. Kita beli kasir yang paling bagus. Butuh 1.800 dolar. Beli aja lah udah. Oke beli. Wah. Pelangganya udah mulai rame teman-teman ya. Karena gue ngiklaninnya luar biasa. Nanti jam 9 malam. Bakal gue ini. Gue set up ya. Disini ngalangin fitting room. Tapi gak apa. Gue coba taruh dulu ya. Ada gak yang mau ngantri disini? Disini ngantri disini. Ada yang mau gak? Oh mantep juga dia restocknya. Bisa berbagai jenis ya. Ya ini harus digeser kesini. Ini digeser kesini. Udah mantep teman-teman. Habis itu gue rekrut kasir baru. Nah ada pelanggan juga disini. Iya mantep. Jadi gak ada yang ngantri. 150 dolar. Nice. Nice. Menteri kita udah di angka 3.700 dolar. Dengan sekejap. GG kan? GG banget aja. GG. GG dong. Nah berikutnya kita di level 21. Kita butuh duit 6.000 untuk memperbesar toko. Kayaknya bisa sih. Bentar doang. Jangan lupa kita harus ngecek ya. Stock barang disini. Intinya sekarang stock barang itu minimal di angka 60-an. Ini contohnya udah habis ya. Kita beli 3. Ini beli 3. Ini yang kan 60-an sih. Ini juga gak apaan. Ini ada pelanggan baru. Uh 500 dolar sebenernya. Luar biasa. 400 dolar. Luar biasa. Kayak raya kita. Level 25. Gue bisa langsung rekrut satu karyawan yang ngisi stock di gudang. Artinya gue gak perlu ngapak-ngapain lagi. Cuman ngurus stock doang dan ngurus desain toko kita. Itu bakal jauh lebih asik lagi temen-temen. Jauh lebih asik lagi tuh. Beres. Terima kasih. Kamu geser dikit ke sini. Kamu ke sini. Oke. Terlalu menarap disini. Nah kemudian kita bisa rekrut karyawan baru ya temen-temen. Kita ke bagian employee. Kita rekrut satu lagi. Tapi nanti besok aja ya. Kita rekrut tokohnya. Gajian belum ngapak-ngapain. Kita lihat stock barang aman. Semua stock barang terjaga ya. Cuman kosong-kosong dikit. Besok baru restock lagi aja gak apa-apa. Bapak ini udah kerja keras banget ya. Semua dia stock dengan baik. Kita skip hari aja. Hari ke-29 40 pelanggan dapet 9.000 dolar temen-temen. Oke. Sangat besar penghasilannya. Iklan masih ada. Kita langsung open aja. Kita rekrut karyawan dulu. Employee. Kita sekarang punya dua. Kasi ya temen-temen. Nah kemudian gue bakal bayar payment dulu semuanya. Banyak banget payment yang belum kita bayar ya. Nice. Kita ke bagian brand. Level 20. Level 25. Oh ini dia temen-temen. Akhirnya kita bisa beli topi nanti. Kita bisa bikin special design lagi. Cuman special design yang kedua ini. Gak bisa topi guys. Gue gak tau kenapa gak bisa topi. Cuman baju bisa. Ya. Mungkin gue bakal bikin baju wanita. Karena baju pria kita udah ada ya. Baju wanita kita menggunakan sticker yang sama aja. Seperti kemarin. Atau mungkin agak beda dikit lah ya. Agak feminim. Ini love gitu kan. Love. 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 Baju wanita kenapa modelnya pria ya. Oke. Gini aja. Gak usah banyak gaya lah ya. Simple-simple aja. Steaker size agak gede dikit. Iya. Cakep kan. Bye. Kita. Oh kita bisa atur harganya gak sih. Gak bisa diatur ya harganya ya. Kita gak bisa atur harganya temen-temen. Kita bakal. Beli. Tukar. 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 2, 3, 4. Gimana. Beli 6. Kemudian. Bye. Oke. Kan enak nih. Posisinya kan. Udah. Udah cakep lah. Aduh. Gue lupa beli kotak. Kotak gue kok gak habis ya. Eh. Ini kotak. Sabar ya. Aman-aman. Gak atur dulu satu stand untuk pakaian ini. Pakaian yang kembar ada gak sih? Gue butuh banyak stand ya temen-temen. Ini belum gue jual soalnya. Gue taruh sini dulu deh. Ini untuk wanita atau untuk pria. Jadi bagi-bagi space gitu loh. Ini buat pakaian pria. Yang ini buat wanita. Bagi-bagi space gitu kan. Oke. Aman ya. Kita simpan juga nih pakaian. Udah keren. Nice. Complete-complete lah. Ini. Gue nyetokin dulu guys. Sama celana cowok ya. Celana cowok. Yang ini ya. Abis gitu. Gue udah beli banyak nih. Kalo yang sering abis ini udah. Nice. Udah ganteng ya. Karyawannya cewek cowok. Kita bisa ganti pakaian karyawan juga temen-temen. Jadi gue bakal ganti pakaian karyawan kita ya. Kita ke bagian employee. Kita ke walk uniform. Men. Kita ganti dengan pakaian berwarna. Bisa diganti warnanya semua gak sih? Ya. Repot banget ya. Warnainya masih dikit-dikit cuy. Yaudah warna jingga gini cakep. Ya. Depannya pink. Belakannya hitam. Keren gak tuh? Eh pink dong. Oren. Nah. Lu gak aneh banget cuy. Kalian semua aja lah ya. Temu oren ya. Oh oren warna yang bagus sih. Udah kayak Shopee gue. Shopee harus sponsori gue nih. Nama gue kan jingga ya. Pas banget tuh. Game over. Keren kan? Super. Street. Ya kan. Game over super udah bagus ya. Tambahin EJ. E. Tambah J di bawahnya. Mana J? Iya. Bye. Keren. Sedap. Game over. Aduh ketutupan sama nametek coy. Ada nametek rupanya gue gak merhatiin. Tapi gak apa-apa sih. Yang perempuan warna apa ya? Ini udah bagus sih. Yang oren. Uang kita udah 10 ribu coy. Wah. Mantap tuh saatnya kita untuk memperbesar area toko ya. 6 ribu dolar. Kita buy. Nice. Area sini terbuka. Cukup kecil ya temen-temen. Gak bisa kita gunakan nih space kecil itu. Terlalu kecil tuh space-nya. Kecil sekali space-nya. Beli satu tempat temen-temen. Dapet segitu petak kecil gitu doang. Aduh kacau ya ini. Level 22 kita temen-temen. Nice. Nice. Berarti kita bisa beli perlengkapan baru ya. Brand baru. Kita beli aja deh nih. Women dress shirt dan t-shirt. Kita beli aja langsung. Oh dressnya bagus temen-temen. Oke. 3 barang baru dengan harga yang relatif mahal. Kita bisa langsung stok banyak nih. Berarti kita butuh stand wanita 2 lagi. Ini bisa kita taruh stand sih temen-temen. 2. Ini bisa gue kosongin sih stoknya disini. Oke. Gue beli stand dulu 2 temen-temen. Kita ke furniture. Kita beli stand lagi 2 ya. Oke. Kita beli stand lagi 2. Eh kok disana sih. Lupa mulu gue mindainnya guys. Oh. Gue tau temen-temen. Tempat yang di pojokan sana. Bisa kita jadikan. Fitting room ya. Iyalah. Kita taruh fitting room yang disini. Gue hancurin aja. Biar kita bisa nambahin stand wanita lagi disini. Ide bagus gak sih? Lumayan bagus sih idenya. Jadi fitting roomnya itu di area belakang sana. Gak usah deket-deket kasir. Kalau di unik lo biasanya jauh ya deket kasir ya. Ah. Ide bagus nih. Kita jadikan fitting room. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Kita letakkan fitting room ukuran raksasa ini disitu. Mode gak? Oh mode 2 nih. Mode nih guys. Mode nih guys. Mode 2 gak ya? Mode 1 doang gak ya? Ah. Mode 1 doang temen-temen. Aneh ini size nih. Aduh. Cuma mode 1. Apa kita bikin gini ya? Bikin gini mode banyak sih. Oh. Bikin gini mode banyak guys. Bikin gini mode 2 nih. Oke. Jadi ini fitting room yang berbeda lah ya. Sementara kayak gini dulu. Eh kebalik mulu gue. Berarti. Ini. Water mana ya? Lalu sini dulu sementara. Biar gak ngalangin jalan guys. Sementara doang sementara. Gak ada orang jualan depannya ada fitting room kayak gini. Sementara dulu. Gue lagi mikir. Kalau gue ubah gimana tuh. Setiap ada upgrade gini pasti harus dipikirin lagi temen-temen. Kemudian ini kan harusnya gak kepakai ya. Space ini bisa kita manfaatkan. Kita beli ya temen-temen ya. Ini beli 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga beli 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beli totak. 3. Oke. Mantap jiwa bos. Artinya taruh di depan toko aja. Gue lupa mulut. Otak gue udah. Ih nih guys. Daerror. Nah. Satu ini dress ya. Dressnya gue letakin dimana ya. Tempat dress disini harusnya. Disini dulu gak apa-apa deh. Iya cakep. Oke. Wah udah penuh temen-temen. Udah penuh. Kalau udah penuh ini kita tarik ya. Kita tarik. Kita taruh tengah seperti ini. Area belakang ini bisa kita taruh lagi. Wah gak bisa coy. Tapi belakang sini bisa nih. Belakangnya bisa malah. Yang atas gak bisa ya. Harusnya atas juga bisa dong. Gak apa lah. Sementara kayak gini dulu guys ya. Tempat pria disini. Oke. Sangat baik sekali. Planningnya. Uang kita udah habis lagi guys. Kita letakin lagi produk baru disini. Oke. Kita letakin. Seperti ini. Sisi satu produk ya. Satu produk lagi gak bisa stok banyak lagi. Tapi gue beli cukupnya deh. Beli tiga dulu. Terus kita atur harganya ya temen-temen ya. Kita atur harganya. Ini kita atur jadi 62. Kemudian. Mana merek? Mereknya ini dia. Kita atur harganya jadi ini. 50. Ini 85. Ini 50. Oke. Nice-nice. Semua produk sudah tersedia. Sangat baik sekali. Uang kita habis ya. Ini namanya bagus ini temen-temen ya. Terserap ini. Semua model kita terserap dengan baik. Gak ada yang nganggur duitnya. Kalau mau jualan kayak gini bagusnya. Semua jadi barang ya. Tapi harus tetap laku semuanya. Gue bakal nunggu karyawan gue nge-stok penuh dulu semuanya. Setelah itu kita mengulai hari esok ya temen-temen. Oke temen-temen. Di hari ke-30 kita dapet 40 customer. Masih ada produk yang gak ditemukan. Gue gak ngerti ya produk apa ini. Gue penasaran ya. Kita dapet 9.000 dolar. Gue bakal coba lanjutin iklan yang ada di sini. Oh kita gak punya duit coy. Duit gue minus coy. Aduh karena gue pake semua ya untuk nyetok barang. Oke. Kita nunggu ada duit dulu baru gue nge-iklan lagi. Kayaknya ada produk yang gak masuk ke display. Ini feeling gue temen-temen. Ada produk yang gak puter ini. Gue liat dulu. Ada produk yang stoknya gak kurang-kurang gak? Ini emang banyak ya stoknya ya. Ini ada nih. Semuanya ada kok ini barang. Wah ini habis stoknya guys. Sisa 4. Wah laku keras ya. Ada barang yang bener-bener laku keras temen-temen. Gue liat ini barang semua. Pergerak kok. Oh ini habis total nih. Gue harus segera nyetok. Duit gue habis lagi. Sampai sini udah mulai battle lag ya kita temen-temen. Ini ya di penghasilan. Tapi gak apa-apa. Aman sih semuanya. Ini ide bagus sih di sini. Ini kalau bisa kita geser kita geser semua guys. Kita pepetin aja semuanya ya. Gue pepetin semua temen-temen. Jadi yang sana bisa aman. Bisa ini. Ini gue sengaja ngespace-ngespace-in kemarin. Biar cakep. Nah sekarang kita bisa menafakkan. Untuk di pepet-pepetin semua nih. Supaya yang sono gak nongol. Nah mantep nih. Pelan-pelan. Asal. Rapi. Cakep. Mantep. Mantep sekali bung. Gak kena kan. Gak kena. Bahkan masih mau satu rak tuh. Nah cakep kan temen-temen. Keren. Bisa taruh satu rak kayak disini. Biar keliatan. Cakep dan rapi. Uh. Pelanggannya rame. Bukan main. Penjualannya juga lancar ya. Semoga gak ada pelanggan yang kecewa. Uang kita udah gak minus. Sementara lagi gue bakal nambah iklan. Perhatikan juga ya. Barang-barang yang stoknya. Berkurang signifikan. Harus segera diisi. Ini dia ya. Dalaman wanita. Abis ya. Ini dia kan. Dia minta dalaman wanita nih. Oke. Dia lagi ngeliat-liat. BTW ini tanaman juga udah gue ganti guys. Jadi keren. Nanti gue tambahin manikin di tengah sini kali ya. Ih iya. Ini bagus tuh. Oke. Uang kita udah 1400. Saatnya kita untuk. Nambahin stok barang dulu. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Kita ambil dulu kotaknya disini. Ini. Ini. Barang paling hot ini. Paling sering habis. Selalu habis ini barang. Gak pernah. Sisa. Sisa banyak. Padahal udah banyak kali aku jual. Hmm. Masukin sini semua lah. Kelamaan kalau nunggu karyawan guys. Kita yang masukin. Oke. Udah mantep ya. Wah banyak kali barang di tempat itu. Coba-coba yang maju. Fitting room. Oke. Kita iklankan ya temen-temen ya. Iklankan lagi. Nice. 1500 uang kita. Wah. Perputaran duitnya sangat cepat ya temen-temen. Lihat tuh. Kasirnya juga. Baru kepake satu sih sebenarnya. Cuman kalau penuh banget. Sayang kalau gak pake dua kasir. Level 22. Kita butuh tiga level lagi temen-temen. Supaya punya karyawan baru ya. Oke temen-temen. Berikutnya gue bakal cek dulu ya. Ke bagian store manager. Kita bisa perbesar area itu di level 6. Warehouse itu gak ada yang perlu gue perbesar ya temen-temen ya. Karena overall stok barang kita udah cukup. Gak perlu space banyak-banyak. Kalian bisa lihat segini. Masih bisa taruh beberapa rak lagi. Toh barangnya juga gak perlu stok banyak-banyak ya. Nah ini udah habis nih. Bisa kita buang. Karena ini kotak kapasitas 40 doang. Kurang suka gue. Harusnya yang 60-60 aja kita pake. Nah kita lihat fitting room yang disini dipake gak. Fitting room ini kepake juga guys ya. Nah ini celana banyak nih. Bisa kita balikin disini. Mantap. Ya tetap terpakai. Jadi gak ada lagi orang yang kesulitan nyari fitting room. Yang disana bisa kita bongkar nanti ya. Gue tambahin lagi 1 stand bisa nih. Kalau mau. Uang kita di angka 6.000 dolar. Harusnya penghasilan hari ini lebih besar daripada sebelumnya. Sangat-sangat baik sekali ya. Sangat-sangat baik sekali. Gue cek lagi ya stok barang. Stok barang udah mulai menipis lagi. 50, 40, 30. Gue berharap stok ini jangan habis dulu ya. Sebelum ada karyawan baru. Karena pusing juga gue. Kita beli ini 5. Beli ini 4. Oke semua stok aman. Sepatu juga udah mulai menipis. Sangat baik. Gue bakal nyetok lagi temennya. Nyetok. Ini cepet banget habis ini. Celana pria ini. Celana pria juga sangat laku ya temen-temennya. Kalau gue perhatiin celana itu lebih ngasilin daripada yang lain. Nah udah mulai level 23. Cepet juga ya. Bisa lah level 25 episode kali ini. Kalau udah karyawan warehouse. Udah enak banget temen-temen. Udah sangat-sangat mantep tuh. Gue bakal percepat aja buat jetok barang. Sambil ini deh. Kita mendesain pakaian dari karyawan perempuan ya. Karyawan pria udah. Karyawan perempuan kayaknya warna merah bagus sih. Kita kasih warna merah aja guys. Warna merah agak. Nah ya cakep nih. Kita ukuran besar biar cepet. Nah warna merah gini ya. Kita juga kasih stiker yang relatif sama. Karena tokonya sama ya kan. Game over. Kemudian di bawahnya taruh. Super. Taruh lagi di bawah tulisannya. AJ. AJ. Sedap. Ya kan. Beda ya supernya. Tapi keren. Oke. Gue bakal skip dulu temen-temen. Supaya cepet ya ngisi stok barangnya. Oke temen-temen. Udah beres pengisian stok barangnya. Luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa. Kita bakal skip aja hari ini. Ada pelanggan. 41. Masih ada 4 produk yang gak ketemu kadang-kadang ya. Total penghasilan kita sehari 10.900 dolar omsetnya. Luar biasa. Luar biasa. Kita langsung aja buka toko. Dan sekarang dengan uang yang surplus gini udah mulai enak temen-temen. Kita bisa ini ya. Bisa nambah-nambah fasilitas baru ya. Kita ke bagian furniture. Akhirnya. Akhirnya. Kita bakal coba beli lampu ini lah. Gue penasaran ya. Kemudian cermin. Mungkin gue bakal beli satu. Manikin kita bakal coba nyicil ya. Beli yang satu seperti ini. Kemudian kita pengen beli meja temen-temen. Ada meja gak sih? Kayaknya ada deh. Ini ada kayak stand gini temen-temen. Kita bakal beli ya. 1.100. Kita taruh di toko aja. Nah. Ini nih. Cermin, cermin. Oh. Cermin, cermin kuno gini temen-temen. Ini cocok taruh disini sih. Nah. Orang lagi nungguin gitu kan. Keluar. Nah. Kemudian kita bisa nambahin. Apalagi nih? Manikin. Oh ini manikinnya berdiri gini coy. Bisa nih di atas stand ini nih. Nah, stand ini kan stand gede. Orang masuk liat manikinnya dulu. Pas nih. Di antara para pelanggan. Manikinnya kita kasih baju dress ini. Coba ya. Bisa gak? Eh, salah pencet. Kocak. Gak bisa ya. Oh, gak bisa pake dress. Ini yang khusus untuk kaos only guys. Iya, iya. Kaos ya. Oh, ini kaos only. Oke, oke, oke. Coba kalau disini. Oh iya, ini cuma bisa naruh kaos nih. Kaos yang mahal. Ini coba ya. Sedap ya. Ah, gak gitu bagus sih manikinnya. Coba gak apa-apa. Ini di antara dua jalur ini guys. Sengaja gue taruh kayak gini. Jadi orang ngantri bisa ngeliat pakaian. Kemudian ini ada lampu guys. Lampunya kita taruh tengah bisa nih. Ish, makin kreatif. Aduh, gak bisa coy. Gak bisa taruh di atas sini. Kalau bisa bagus ya. Kalau udah kreatif nih otak gue temen-temen. Cuma gak didukung sama gamenya. Lampu taruh dimana cuy? Coba gue taruh disini. Nyala gak? Nyala sih. Cuma ya kurang dapet aja feelnya gitu. Disini kali ya. Yaudah, disitu aja deh. Oh, atau di antara manikin. Dua manikin kita taruh celah. Di tengah-tengahnya. Hadapnya keluar lah ya kan. Gini. Ih, kreatif kali Bang Eji sekarang. Nah, gitu ya. Jadi kalau malam kelihatan terang. Gitu. Mantap, mantap. Udah level 23 temen-temen. Level 23. Belum secepat yang gue harapkan. Gue masih berharap bisa lebih cepat dari ini. 23. Semua barang udah lengkap. Level berapa nih? Bisa beli license baru 25 ya. 25 kita bisa beli pakaian wanita dan satu pakaian pria. Huh, lima jenis disini. Sedangkan spacenya udah sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Kita bisa pake stand model lain sih. Hmm. Stand sepatunya kita pindah ya guys ya. Stand sepatu gue pindah biar gue bisa menambahin stand wanita lagi disana. Berarti sepatu kita pindah kesini aja. Dipindah terus nih sepatu. Paling apes nih ya. Sepatunya. Karena kita ke terbatasan space kayak gini nih. Nice. Ini orangnya bisa jalan gak? Bisa ya. Ini orangnya bisa jalan guys ya. Yang penting kita gak sampai ngelangin jalan gitu. Oke, mantap. Agak sempit-sempit dikit kepala ya. Kok bisa jadi gini sih? Loh. Kok gue gak bisa nyimpen sih? Error, error nih game. Oh, yang disini. Kocak. Ini gue kenapa gak bisa taruh ya? Ngebakkan temen-temen aja deh. Tidak ada dulu. Nah, sebentar kayak gini ya. Gapapa ya guys ya? Gapapa lah. Ini manikin nanti bakal gue rombak juga ya. Kalau terlalu makan tempat. Nanti sementara seperti ini dulu. Udah lumayan bagus. Gak jelek-jelek banget lah ini. Oke. 23 experience sudah setengah. Dikit lagi ya temen-temen. Kita cek stok barang lagi. Udah 11 ribu uang kita. Udah mulai surplus cepat duitnya. Nah, ini stok sepatu udah mulai menipis. Kita harus stok sampai banyak ya. Satu ini dapet 8. Berarti kita beli ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini beli 5. Ini beli 6. 7 lah beli 7. Ini beli 5. Kok ada penuh inventory gue? 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barang lain ini ya. Ini pakaian juga sangat laku sekarang ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Semua barang stoknya di atas 50 aman lah ya. 40 juga masih aman. Oke. Penjualan sangat oke. Aduh kenapa gue letakkan di sini ya? Lupa mulu gue. Lupa gue ganti mulu coy. Kita lihat aja nih yang stoknya habis. Enak guys. Ada angkanya. Nah, ini bukan ini ya. Salah gue. BD kali. Yang pink yang mana lah itu. Di sini. Di sini salah gue. Ini dia. Nah, kita ambil ya semuanya. Gue restock dulu. Barang-barang di sini. Nah, sembari karyawan gue juga nge-stok di dalam sana. Nah, kita ambil juga sepatu-sepatunya ya. Sepatunya udah pada habis nih stoknya. Udah 0-0 nih. Oke, teman-teman. Udah beres proses restocknya. Kita bakal ngeliat omset hari ini. Ada 40 pelanggan. Gak ada satupun yang kecewa. Store improvementnya lumayan gede. Kita bisa segera naik ke level 24 segera. Dapetin 9.800 dolar. Kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Iklan. Kita on-kan semua. Sangat-sangat baik penjualan kita. Let's go. Dan... Oke. Di level 25 baru kita bisa nambahin ya, teman-teman ya. Produk baru. Untuk saat ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai bisa punya warehouse worker. Ini bakal enak banget sih. Kemudian kita bisa ngecek brand apalagi level 25 juga, teman-teman. Gak ada lagi yang bisa kita beli nih. Kalau mau kita desain juga agak repot, teman-teman. Kenapa? Karena space kita kecil. Kalau kita maksain nambah-nambah gaya-gayaan. Itu gak bakal muat semuanya nanti. Ya, jadi sementara gue gak nambahin apa-apa. Paling di tengah ini gue tambahin. Nice ya. Lumayan elegante lah ya. Elegante. Pakaian wanita yang ada di sini kita ganti dulu ya. Kurang. Eh ini, ini udah main sih. Kita ganti dengan pakaian sport aja. Ini penuh ya. Stoknya penuh pula semuanya stoknya. Kita ambil pakaian sport di sini buat wanita. Nah, yang di sini kita taruh dress guys. Biar kelihatan lebih cakep gitu kan. Taruh sini. Biar karyawan gue yang kerja nanti ya. Kita ambil dress yang cakep ini. Yang warna pink. Tadi mana ini? Taruh di sini. Sedap. Cantik. Gak tuh. Ya kan? Kok kayak gitu lah ya bajunya. Agak gimana gitu kan. Nice, nice. Semuanya udah cakep. Ya apalagi yang di sini nih. Keren nih. Kita ganti ya pakaiannya guys ya. Mau pakaian apa nih? Biar kelihatan lebih cakep. Dress ini udah bosen gue. Kita kasih dress ini coba ya. Oh ini celah. Ini rok rupanya. Kita coba lepas ya. Kita kasih rok. Oh ini rok doang. Kira ini tuh dress awalnya. Cuman rok doang ternyata. Berarti bajunya kita kasih baju apa ya. Yang cocok sama dress kayak gitu ya. Gemeja ini kurang bagus. Harganya murah lagi ini deh. Agak gak cocok sih. Tapi ya gak apa-apa lah. Gak cocok banget. Cocok banget deh. Cari yang cocok dikit lah. Baju pink ini lah ya minimal ya. Walaupun gak cocok. Tetep lah gak apa-apa. Waduh gak cocok banget guys. Tapi gak apa-apa lah. Bapak-bapak ini. Kita juga ganti pakaiannya ya. Selana sih gak ada yang baru. Pakainya kita kasih pakaian apa ya. Kita letakin aja nanti. Biar di atur sama karen kita ini deh. Sedap ya. Lumayan lah. Lumayan hancur. Oke sejauh ini udah lumayan oke. Gue cukup puas ya. Dengan hasil desain kita. Dan kita juga udah mau ngejar ke level berikutnya. Perubahannya sangat terlihat lah ya. Dari awal-awal sampai sekarang. Yang semula culun banget. Sekarang udah jadi kayak gini. Kita bisa nambahin satu ini ya sebenernya. Satu manikin lagi. Kita tambahin yuk. Biar penuh padat guys. Kurang padat. Kurang cakep nih. Jangan langsung nih lah neng. Ingat neng. Nah kita tambahin lagi ya satu stand. Kita tambahin lagi satu stand. Coba-coba-coba. Tambahin dua stand ya. Kita beli dua stand temen-temen ya. Furniture. Kita beli. Stand. Yang ini aja beli dua. Manikinnya beli yang standar aja. Dua. Taruh di toko. Oke. Penjualan aman ya. Semuanya terjaga temen-temen. Sangat baik sekali. Oke. Kita letakin disini. Mot gak? Ini satu lampu lagi disini. Coba. Oh bisa di muat-muat ya nanti. Ini gue diserti. Coba ya. Muat gak? Oh muat oke. Yang sini muat gak? Oke muat ya. Kita taruh manikin perempuan disini. Hadap luar. Seperti ini. Oke. Pakaiannya kita kasih. Ini udah ada. Ini udah ada. Sweater udah. Dress ini udah. Kemeja jelek ini deh udah. Daripada gak ada kan. Meja kantoran. Celana kantoran. Celana kantoran ini. Iya. Celana kantoran gini ya. Kemudian yang cowok. Kita juga tambahin ya guys ya. Disini. Pakai pakaian yang. Lebih keren dikit lah. Satu pakaian sport. Satu pakaian itu. Ini baju biru udah ada. Sweater ini belum ada ya. Sweater ini lah. Eh. Yang baju merah belum ada nih. Yang baju merah belum ada ya. Nah. Baju merah keren nih. Celananya gak ada variasi ya. Celana pendek doang nih. Ada jelek bali nih. Oh gak juga sih. Lumayan guys. Ini kayak style-style gue nih. Sedap. Sepatunya nih. Sepatunya gak ada variasi. Mohon maaf nih. Sepatunya gitu-gitu aja guys. Eh. Ini sepatu cowok kocak. Sepatu sepatu. Aneh. Kayak anak kuliahan ini. Ini lah. Biar kayak orang kerja dikit. Keluar yang cowok ini. Kayak ini aja dah. Biar kayak anak kuliahan. Sedap. Oke. Ganteng ya. Uduh. Keren kali. Selamat datang. Gitu kan. Unique NM. Menurut gue nih. Lumayan oke lah ya. Ini kayaknya tangan gue ada suatu deh. Iya. Ngebak. Uang kita udah diangkat 15 ribu dolar. Dan sekarang udah level 24 temen-temen. Sangat cepat. Nanti di level 25. Kita bisa merekrut satu karyawan restoker baru. Dan satu warehouse worker temen-temen. Ini sangat membantu ke depannya. Kasir saat ini udah cukup ya. Dua gak ada gangguan sama sekali. Gak ada yang perlu kita khawatirkan. Ini kurang ke tengah ya. Kita tambahin ke tengah dikit. Seperti ini. Tapi jelek ya kalau ke tengah ya. Mending di awal masuk aja. Nah. Gitu. Udah hari ke berapa ini ya? 32 kalau gak salah. Kita bisa nunggu restock. Atau bisa langsung skip next diisi. Kita skip next di liat. 41 customer. Gak ada satupun yang kecewa. Total daily improvement 300. Penjualan 12 ribu dolar. Luar biasa. Ini bakal cepat ya progres kita temen-temen. Karena kita bisa beli area baru nih. 9 ribu dolar langsung hajar. Nah. Ada area baru disini. Kita bisa kembangin lagi ya. Nanti ya toko kita. Kita bisa atur. Supaya seperti ini jadinya. Nah. Ini kita pindahin ya. Kita bisa atur dulu seperti ini. Ini aneh tapi ya. Mendingnya gini sih. Mending gini. Masalahnya adalah kalau kayak gini. Stand yang ini jadi aneh kan. Kita bisa pindahin ke belakang sini nanti. Stand cowok ini. Yang ini kita pindahin kesini guys. Karena gak cocok disini. Kasih orang ngaca di luar. Eh ngaca kalian. Ini gimana ya kacanya. Taruh dimana ya. Kacanya taruh disini aja buat anak-anak. Kalau lagi main-mainnya. Atau pecah dong. Sementara dulu disana. Nah. Kita ada space untuk manikin lagi disini temen-temen. Jadi intinya yang hadap keluar itu harus. Display ya. Bisa mengundang pelanggan. Sementara kayak gitu dulu deh. Gue gak ada pilihan sih soalnya. Mau gak mau kayak gini dulu nih. Terpaksa. Ini bisa kita atur. Supaya mepet. Ini ya. Jadi ini gak gitu aneh. Ini bisa agak mepet sih ini dulu deh. Sementara. Ya. Gang ini jangan dilihat guys. Anggap aja tuh janitor. Tempat simpen-simpen sapu dan kawan-kawan. Oke. Sementara kayak gini dulu ya. Kita buka tokonya. Nice. Nice. Berarti next episode kita udah level 25. Bisa rekrut karyawan baru. Bisa memperbesar toko kita dengan lebih gampang. Karena stok barangnya sudah sangat terjaga. Dan mungkin serialnya bakal segera selesai sih temen-temennya. Kalau gue perhatikan. Kita gak perlu buka sampai semua sih. Yang penting kita puas dengan desainnya aja. Karena ini udah level 20. Kita udah berhasil membuka semua barang yang bisa kita buka. Khususnya di bagian furniture. Untuk produk sendiri kita belum bisa buka ya. Bisa sampai level 75 soalnya. Gue gak bakal buka semua. Paling gue buka sampai ini setidaknya lah ya. Ini ada topi. Yang penting ada topi dulu deh. Karena disini gue dari tadi gak ada topi. Jadi kurang mantep nih manekinnya. Ada topi kan ganteng dan cantik-cantik nanti manekinnya. Gitu. Perubahannya signifikan ya temen-temen ya. Jadi setiap episode gue berusaha supaya perubahannya signifikan. Dan tetap terjaga. Oh sepatunya bisa ditaruh disana guys. Supaya disini kelihatan lebar. Masuk akal kan. Iya, 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 iya. Sepatunya bisa kita taruh disini temen-temen. Jadi setiap tempat ada semennya sendiri nih. Nah gini, gini, gini. Bagus nih, pikus nih. Tersin, tersin, tersin. Dan cerminnya itu harusnya untuk nyobain sepatu. Masuk akal ya. Jadi tempat-tempat seperti ini tuh bagus kalau luas temen-temen. Kalau lapang. Kalau terlalu crowded itu jelek. Persepah sama gue. Ini kebalik tuh ya. Nah ini kalau gini kan udah gak gitu crowded ke area sana. Jadi kelihatan bagus area sananya. Area sini ya kelihatan agak crowded dikit. Tapi ya masih make sense. Nah ini kelihatannya kan jadi uh lapang. Ini cakep gitu kan. Ini bisa gue atur agak pinggir berarti ya. Di sini. Nah masuk langsung. Wih ada manikin cakep nih. Gitu kan anak kecil sed. Suka. Nah ini untuk orang bercermin sepatu temen-temen ya. Biasanya orang kalau nyobain sepatu pakai cermin. Berarti taruhnya di. Di mana ya. Di sini dulu sementara. Gak ada tempat soalnya. Nanti gue atur lagi deh. Oke. Mantap ya. Mantap bang mantap. Semuanya udah terjaga dengan baik. Duit kita juga udah oke banget. Nanti gue bakal atur stok lagi. Kalau sekarang menurut gue stoknya kita lihat ya. 60 itu lumayan terjaga ya temen-temen. Tapi ada beberapa barang itu yang fast moving banget. Jadi harus kita perhatikan. Khususnya celana. Celana itu sangat cepat habis stoknya. 60-60. Berarti gue harus stok 120. Barang yang cepat habis harus kita stok banyak. Prinsipnya kayak gitu ya. Nah ini juga ya. Ini juga sangat cepat habisnya. Gue gak tau kenapa. Dalaman ini. Set dalaman ini sangat cepat habis. Gue gak sabar sih untuk segera punya tukang restock. Tapi mungkin next episode baru kita bisa punya tukang restock guys. Jadi gue nanti restock manual dulu. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menemani Bang Aja di episode kali ini. Terima kasih ya. Karena ini udah perkembangan yang sangat-sangat signifikan. Jadi semoga next episode bisa lebih berkembang lagi lah ya tukang kita. Sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like ya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!